Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semuanya sudah mampir di channel R dan A Kreatif Video kali ini aku mau bakar ikan gabus, aku bakarnya di teplon Buat semuanya, tonton sampai selesai ya Ini bahan-bahannya sudah aku siapkan semua Dan ini ikan gabusnya sudah aku belah Awalnya aku mau bakar pakai areng ya Kau darah mula hujan, jadi aku bakar pakai teplon saja Tapi buat teman-teman semua, kalau mau bakar teplon memang sebaiknya jangan dibelah seperti ini ya Kalau di teplon itu susah untuk membaliknya ya Tapi kalau dibakar pakai areng, insya Allah bolak-baliknya itu gampang Karena pakai panggangan Kawat itu ya Di sini bumbunya, aku pakai cabai merah 6 buah Bawang merah 8 buah Bawang putihnya 3 buah Kunyut 2 cm Kemudian Jahenya aku pakai 2 cm Kemirinya 2 buah Ketumbarnya aku pakai 1 sendok setengah Mericanya setengah sendok Garamnya 1 sendok Dan penyedapnya juga 1 sendok Dan serenya juga 2 buah ya Dan aku bakar ikannya itu pakai mentega ini ya Sebelum memblender, aku mau potong-potong dulu bumbunya Serenya aku potong kecil-kecil seperti ini ya Setiap mau manggang ataupun bakar, aku selalu pakai serenya Serenya ini membuat kurih dan wangi Sampai jumpa di sini ya 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 Sudah selesai di blender Aku mau tambahkan minyak Sekitar 2 sendok ya Sampai jumpa di sini ya Sudah selesai oles bumbunya Aku mau oles mentega dulu Di teplonnya Ini sudah aku hidupkan kompornya ya Menteganya sudah meleleh Langsung masukkan aja ikannya Dan ini aku bakarnya pakai api paling kecil ya Aku oles lagi pakai bumbu Supaya lebih meresap Sambil bakar aku mau goreng bawangnya dulu Untuk buat sambal kecapnya ya Darul aku mau belajar ya Otaku kanan Sampai jumpa di sini ya 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 selamat menikmati ikannya belum bisa dibalik aku mau rebus cabai dulu sama bawang putihnya ini untuk buat sambal kecapnya ya aku ngerebusnya ini gak lama ya hanya sebentar saja untuk sambal kecapnya aku pakai cabai merahnya 3 buah cabai rawitnya 8 buah bawang putihnya 1 buah saja dan bawang goreng aku pakai 2 buah tomat setengah daun jeruknya 1 lembar selamat menikmati dan ini ikannya sudah aku balik ya sambil bakar aku mau buat sambal kecapnya ini mau aku blender ya dan ini daun jeruknya aku pakai 1 lembar aku potong kecil-kecil ya kenapa aku pakai daun jeruk supaya sambal kecapnya itu wangi ya dan aku haluskan juga bawang gorengnya langsung saja aku tambahkan kecapnya biar sekalian di blender sudah selesai di blender aku rasa kurang ya kecapnya jadi aku tambahkan lagi sedikit nah kita lanjut ke ikan bakarnya ini ikan bakarnya sudah matang ya bisa langsung diangkat ikan bakar pertama sudah selesai aku lanjut bakar ikan yang kedua dan sampai jumpa di video selesai sampai jumpa di video selesai aku percepat dan ini udah mateng semua Alhamdulillah ya untuk temen-temen semua yang mau coba silahkan dicoba tapi kalau bisa ikannya jangan dibelah ya biarkan aja utuh supaya baliknya itu enggak susah